Pemeriksaan Perdana Emir Syahsatar berlangsung sejak Jumat pagi. 9 jam diperiksa, Emir dicecar 17 pertanyaan. Usai diperiksa, Emir membantah mengenal Sutikno, pengusaha yang diduga menjadi perantara dalam kasus swab ini. Jadi kita kooperatif, saya sudah berikan keterangan apa adanya, agar prosesnya lebih cepat lah. Jadi inilah yang tadi yang kita inginkan. Dan tentunya saya harapkan bahwa ini juga tidak mengganggu Garuda sendiri ya. Pemeriksaan Perdana Emir Syahsatar kali ini untuk mendalami kewenangannya saat menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia. KPK juga merasa belum perlu menahan Emir pada penyidikan kasus ini. Yang bisa kami pastikan hari ini adalah jadwal pemeriksaan ESA sebagai tersangka. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan SS dalam kapasitas sebagai tersangka juga. SS adalah pihak yang diduga memberikan suap terhadap ESA terkait dengan pengadaan pesawat di Garuda Indonesia tersebut. 19 Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Emir Syahsatar sebagai tersangka terkait suap dalam tender pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk 50 pesawat. Suap terjadi pada periode 2005 hingga 2014. Mantan di RUT PT Garuda Indonesia ini diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset senilai lebih dari 4 juta dolar Amerika atau setara 52 miliar rupiah dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. KPK juga menetapkan Sutikno Sudarjo yang diduga sebagai perantara suap sebagai tersangka. Bayui Caksono, Alfa Reza, melaporkan untuk NET.